kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad alhamdulillah kesempatan ini sebuah informasi yang ingin saya sampaikan yaitu terkait tentang video Habib Umar bin Abdillah Sighaf yang menantang Iman Dudin ya Haji Iman Dudin dalam debat ilmiahnya karena Habib Umar sendiri sedang mempersiapkan kitab-kitabnya untuk adu data, adu ilmiah yang nantinya akan bertemu di tempat yang netral ya karena Habib Umar kemarin sudah mempersiapkan bahwasannya silahkan jangan di Lampung, di kediamannya dan jangan di Banten, di kediaman Haji Iman Dudin, namun bertemu di tempat yang netral dan di live-kan siapapun itu channelnya apapun itu channelnya silahkan nanti bisa live-kan daripada debat antara Habib Umar dan juga Haji Iman Dudin, yang nantinya juga harus ada orang yang mentasih atau ulama-ulama an-nasabah atau orang yang ahli dalam nasab untuk hal tersebut karena yang saya tahu ketika suatu berdebatan ya posisinya kalau itu hukum maka akan ada orang yang ahli hukum kalau terkait tentang politik maka ada orang yang ahli politik kalau tentang ahli agama maka dihadirkan juga orang yang ahli agama namun disini perdebatannya adalah tentang nasab maka harus juga dihadirkan ahli nasab orang yang akan mentasih daripada apa yang diujakan oleh Habib Umar maupun Haji Iman Dudin saya melihat sebuah foto screenshotan insotan daripada Fuad Pleret saya lihat nah disini bertuliskan bahwa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah sholatama salam ala rasulillah mengenai tantangan berdebat saudara Habib Umar Asgaf asal Lampung yang dibagikan di video saya menyambut baik dan siap melayani untuk syarat yang dipinta saudara Habib Umar Asgaf yaitu harus dihadiri para ilmuwan itu memerlukan fasilitator pihak ketiga karena kita berbicara tentang nasab ya berbicara tentang nasab maka harus ada orang yang ilmu memahami ilmu tentang nasab oleh karena itu bila belum ada fasilitator pelaksanaan debat terbuka sebagaimana yang dipinta oleh Habib Umar Asgaf saya mengusulkan untuk debat secara live di channel Hanif Farhan pada hari 4 Juni mulai jam 9 pagi nah disini adalah usulan daripada Haji Imaduddin meminta untuk debat secara live ya meminta debat untuk secara live namun disini yang kami inginkan di video tersebut adalah debat secara terbuka dan ada orang-orang yang ahli dalam nasab yang akan mentasih dalam nasab bukan dengan caranya kita live lalu adu argumen adu ini adu itu Habib Umar tidak menginginkan hal seperti itu Habib Umar menginginkan yaitu pertemuan agar menghasilkan debat yang baik debat yang sehat maka dari itu debat tersebut Habib Umar relakan untuk ditampilkan secara live agar debat tersebut bisa dinilai oleh masyarakat ketika nanti pertemuan tersebut tapi kalau debat secara online apa yang diungkapkan oleh Haji Imanuddin tersebut di channel Hanifah Habib Umar tidak mau sangat-sangat keberatan karena yang namanya perdebatan itu harus ditemukan satu sama lain kalau hanya sebuah video itu akhirnya bukan adu data bukan adu ilmiah melainkan adu pendapat karena satu sama lain pasti kalau membuka kitab kamera akan burang kamera akan tidak jelas walaupun didekatkan seperti ini misalkan di bukunya tidak akan jelas dan juga nanti susah lagi makanya Habib Umar bin Abdillah Sikaf menginginkan daripada pertemuan dengan Haji Imanuddin dan siapapun itu yang mengelefkan entah itu Zaini entah itu Hanifah entah itu siapapun silahkan kami malah justru senang ketika dilefkan tersebut nah setelah itu yang kami perlu sampaikan disini jelas sekali apa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Abdillah sejak kita dengarkan ini videonya dan anak belakangan ini dalam beberapa waktu ini banyak melakukan kajian ilmiah terkait nasab ini sendiri anak banyak mengkaji dari mana-mana sumber makanya anak sudah temukan banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal yang kemudian dilontarkan oleh Kiai Maduddin Al-Mukarram oke disini Habib Umar bahwasannya sudah mempelajari kajian-kajian ilmiahnya karena beliau sudah mempersiapkan daripada kajian ilmiahnya makanya beliau memberanikan untuk bisa debat secara terbuka menentukan tempat netralnya dimana nah nanti akan disaksikan secara live oleh masyarakat yang ingin menontonnya seperti itu loh kita lanjut sekali lagi Al-Fakir ingin menantang kepada Kiai Maduddin untuk debat terbuka dan disiarkan secara live yang disitu ada yakni orang-orang dari para ilmuwan yang ikut ada disitu untuk ikut melihat dan mentasih daripada apa yang kita katakan boleh disiarkan secara live sebutkan dimana tempatnya di tempat yang netral dengan syarat di tempat yang netral ya tidak di Lampung tidak juga di kampung dia ya di tempat ya netral saya tantang debat terbuka kalau dalam waktu 3x24 jam tidak ada jawaban dari Maduddin maka boleh dipastikan semua yang dikatakan Maduddin sebagai tesis ilmiah adalah palsu bohong dan dusta nah jelas apa yang disampaikan oleh beliau bahwasannya beliau sudah mempelajari daripada ilmiahnya dan siap untuk bertemu Imanuddin di tempat yang netral ingat di tempat yang netral ingat sekali lagi di tempat yang netral bukan di tempat Banten ataupun di tempat Lampung tetapi di tempat yang netral dan siap disiarkan melalui live streaming dari Zaini dari Hanifarhan dan lain sebagainya nah terkait usulan terkait usulan sekali lagi saya jelaskan terkait usulan yang diusulkan oleh Haji Imanuddin bahwasannya untuk syarat yang dipinta saudara Habib Umar Asgaf yaitu harus dihadiri para ilmuwan itu memerlukan fasilitator pihak ketiga oleh karena itu nah disini ya oleh karena itu bila belum ada fasilitator pelaksanaan debat terbuka sebagaimana yang dipinta oleh saudara Habib Umar saya mengusulkan untuk debat secara live dan pihak kami Habib Umar dan saya yang merasa keberatan tidak mau sama sekali apabila debat secara live atau online kita tidak mau kalau debat secara online ini kita tergantungan dengan sinyal ya sudah gitu juga ketika kita menunjukkan kitab kita menunjukkan ilmiah itu susah untuk kamera-kamera seperti itu dia bakal bureng bakal pecah gambarnya nah disini saya tunjukkan sebuah surat surat daripada Habib Umar bin Abdillah Asgaf ini suratnya kita bisa lihat ini suratnya nah disini pertulisan jawaban untuk Haji Imaduddin Usman Assalamualaikum Alhamdulillah mengenai tantangan yang kami layangkan telah ditanggapi oleh Haji Imaduddin Usman namun sayang belum menjawab maksud dari debat yang kami inginkan tadi yang debat Habib Umar inginkan ialah pertemuan namun Haji Imad meminta agar ada usulan debat secara online saja tapi Habib Umar meminta daripada pertemuan antara online dan pertemuan lebih baik kalau masalah debat itu memang harus pertemuan ya maka perlu kami tegaskan melalui surat terbuka ini bahwa maksud video yang kami sampaikan yang berjudul debat 3x24 jam adalah sebagai berikut harus ada ahli yang menguji mentas orang yang ahli karena ini membahas tentang nasab maka harus orang yang ahli dalam nasab ulama an-nasabah ataupun orang orang yang memahami nasab yang nantinya akan mentas harus ada ahli yang menguji dan mentas secara netral dan punya riwayat sangat belajar ilmu nasab karena ini debat tentang nasab sebagaimana dalam suatu perdebatan maupun dalam ilmu apapun pasti ada ahli yang didatangkan untuk mentas mana hujah yang benar dan sesuai dengan ilmu yang sedang diperdebatkan jadi orang yang memahami orang yang harus memahami tentang nasab kedua bertemu langsung karena ini hal yang penting terkait nasab zuriah baginda Nabi Muhammad jadi sekali lagi kami tergaskan maksud dalam video yang kami sampaikan yaitu bertemu secara offline atau bertemu secara langsung kita tidak mau online melainkan kita bertemu secara offline bertemu secara offline di tempat netral bukan di Lampung dan bukan juga di Banten dan pertemuan debat tersebut akan disiarkan berbagai channel secara live yang ketiga jika Haji Iman Dudi bersedia bertemu langsung dengan syarat-syarat di atas maka itu baru yang namanya perdebatan ilmiah yang sesuai dengan standar debat sehat yang keempat kami siap menanggung biaya akomodasi sendiri untuk datang ke lokasi debat tersebut silahkan tentukan lokasi netral untuk pertemuan tersebut tidak di Lampung dan tidak di Banten silahkan atur tempatnya dimana saya dan Habib Umar akan datang dengan biaya saya sendiri dengan kendaraan saya sendiri dengan isi bensin pakai uang sendiri makan pun pakai uang sendiri intinya itu adalah pertemuan secara offline dan kita bisa saling debat adu data secara ilmiah yang kelima perlu diketahui ini adalah atas nama pribadi kami karena kami yang mengajukan kepada Haji Imanuddin terkait nasab tersebut dan terkait tentang Habib dalam Islam kami pribadi Habib Umar dan saya pribadi yang mengajukan bukan atas nama organisasi ataupun mewakili daripada Habahib Ba'alawi ataupun mewakili dari Robito Halawiyah karena yang berbicara adalah Habib Umar bin Abdillah Asgaf karena yang berbicara adalah Habib Umar bin Abdillah Asgaf dan dijawab oleh Haji Imanuddin saya tidak ingin panjang lebar untuk hal tersebut intinya pertemuan tersebut kita nantikan kita tumpuk oleh Habib Umar bin Abdillah Asgaf terkait pertemuan tersebut jangan ada kata neles ayo semuanya netizen kita harus cerdas dan kita harus sehat sebagaimana perdebatan harusnya dipertemukan dan nantinya akan hadir orang yang ahli dalam nasab tersebut dan nantinya juga masyarakat akan bisa menilai secara ilmiah secara logika dan akal kalian kita menolak untuk live secara online sekali lagi kita menolak untuk live secara online yang kita inginkan adalah live secara offline ketika nanti bertemu dan mudah-mudahan informasi isi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua silahkan tabarkan kepada orang-orang yang terkait dengan hal ini bahwasannya Habib Umar bin Abdillah Asgaf sudah mempersiapkan kajian ilmiahnya untuk bertemu dengan Haji Iman Hudin terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi